Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, bertemu kembali bersama Bang Min Tentunya disini ya guys, di channel teaser update Sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia support Bang Min di channel ini Bang Min doakan semoga selalu dalam, keberkahan, dan limpah rejeki yang halal oleh Allah SWT Tentunya, pagi hari ini seperti biasa Bang Min hadir kembali pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate Spesial A.O.S. Ahmad dan Ketia Radini Tapi jangan lupa ya, untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Sebagai wujud dukungan untuk channel ini, supaya makin bisa lebih berkembang Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat Menyajikan informasi terkini dan terupdate Seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info-info menarik Dan terbaru dari A.O.S. dan K.T.T. untuk update-an edisi pagi hari ini ya Yang pertama ini kita ke Instagram Alshad Ahmad Andini Pastinya seputar update-an Absen wajah dari K.T.R. Andini melalui update-an Instagram story-nya Setelah berhari-hari tidak memunculkan sama sekali update-annya Hanya promosi-promosi lagu saja Kali ini, K.T.R. Andini muncul absen wajah melalui Instagram story-nya Tentu saja itu disambut oleh gegap gembita para fans Alshad Ahmad Andini kali ini Meripost update-an tersebut Dan juga sudah diediting sedemikian rupa Hingga menghasilkan gambar yang HD tentunya Sesuai dengan apa yang Bang Min katakan di update-an Kesempatan kemarin malam sekaligus update-an terakhir Mengenai pembahasan lagu Glorious Dari The Supergirlist featuring Weird Genius Sekaligus lagu resmi untuk Piala Dunia U20 Yang berlangsung di Indonesia Kali ini Bang Min tampilkan screen capture-nya Dari channel Youtube Liputan6.com Disitu tertulis dengan jelas ya Pipa hapus lagu resmi Piala Dunia U20 Indonesia Pastinya ini sesuai dengan judul video pada pagi hari ini Kabar kurang sedap Kabar yang membuat sedih tentunya Untuk salah satu karya dari K.T.R. Andini Picturing Weird Genius Dan juga Leodra dan Zipa Magnolia Update-an serupa kali ini ada di Indomusigram Tertulis disitu Soundtrack Piala Dunia U20 2023 Menghilang dari semua akun resmi FIFA Dan juga tertulis caption oleh Indomusigram Sedih banget pas tau lagunya hilang Padahal soundtrack yang dibikin World Genius Tira Andini, Leodra Official, dan Zipa Magnolia Udah pas dan keren betul semangat terus Yuk Pasti kalian bertanya-tanya tentunya Kenapa lagu glorious sampai hilang Di update-an resmi FIFA maupun PSSI Nanti kita selesaikan dulu update-an dari Indomusigram ini Baru Bang Min bahas Di slide selanjutnya ditampilkan cuplikan trailer Untuk lagu tersebut dan juga keterangan Sebelumnya pada Jumat 24 Maret 2023 FIFA dan juga PSSI merilis teaser lagu Piala Dunia U23 Yang menggandeng Weird Genius, Leodra, Ginting, Zipa Magnolia, dan juga Tiara Andini Maksudnya Piala Dunia U20 ya guys Itu salah penulisan oleh Instagram Indomusigram Namun kini soundtrack tersebut telah menghilang Dari sejumlah akur resmi penyelenggara Piala Dunia U20 Seperti FIFA dan PSSI Indonesia Yang tidak percaya coba kalian cek sendiri Di feed Instagramnya FIFA official dan juga PSSI official Yang waktu itu tercantum dan terdaftar Di situ untuk glorious milik Weird Genius picturing The Supergirlis Namun sekarang sudah benar-benar hilang tanpa jajak sama sekali Di Instagramnya PSSI dan FIFA yang notabennya adalah penyelenggara Piala Dunia U20 Yang berlangsung di Indonesia Apa pendapat kalian? Pastinya kalian bertanya-tanya ya apa penyebabnya sampai menghilang dan dibatalkan Yang sudah mengikuti update-update berita di forum-forum berita online maupun televisi Tentu saja tahu dong Apa sebab muasab dan akar masalahnya sampai Indonesia Dibatalkan menjadi tuar rumah Piala Dunia U20 Hingga berimbas kepada soundtrack glorious milik Weird Genius picturing The Supergirlis Di kolom komentar Indomusigram saja Bang Ben Silaban menyertakan emotikon sedih Bang Chris Cross Menuliskan rakyat Indonesia siap maju tapi tidak dengan para penjabatnya yang cuma mentingin diri sendiri Ada lagi dari Frodo Quinaldo Politik mengubur mimpi anak-anak muda Probomo Padahal ada cara lebih elegan loh Pas Israel main kibarin bendera Palestina yang gede Next komentar selanjutnya yang Bang Ben bacakan ada dari Welky Kur Dari awal pemerintah harusnya udah tahu resikonya kalau diunjuk ajang perhelatan internasional Tuan rumah harus siap menerima semua negara sekarang dicampur-campurin semua urusan politik dan lain-lain Jadi PHP pemberi harapan palsu David Galbes terlalu peduli sama kemerdekaan negara lain Sampai lupa rayanya sendiri jauh dari kata merdeka Pasti kalian yang sangat awam dengan Piala Dunia Tentu bertanya-tanya ya kenapa komentar-komentarnya pedas-pedas sekali di update-an Inomusigram Selanjutnya ada dari Yopian underscore web Soalnya di Indonesia sepak bola ada unsur politiknya Viva jadi males Dan terakhir Indars Citorus 04 kami Kamu mendukung mimpi anak Palestina Tetapi mengubur mimpi anak negeri sendiri Kamu berbicara ke manusia tanpa memikirkan masa depan Anak bangsa Indonesia Kalianlah penjajah di negeri kalian sendiri Oke bang min jelaskan secara singkat ya Kenapa sampai glorious hilang Karya dari katiaraan ini Picture Virginius Dan juga The Supergirlist Dari akun pipa Dan dibatalkannya lagu tersebut Karena ada beberapa elit-elit politik di Indonesia Yang menolak kedatangan dari timnas Israel Kalian tau kan ada apa Indonesia dengan Israel Apalagi kalau sudah menyangkut dengan kemerdekaan Palestina Sehingga pipa mengkoreksi kembali Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Dan besar kemungkinan itu dibatalkan ya guys Oleh pipa langsung Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Hingga berimbas untuk lagu ofisialnya Glorious Karya terbaru dari katiaraan ini Yang harusnya launching pada tanggal 31 Maret ini Namun Karena pemberitaan tersebut Terancam besar batal lagu tersebut Rilis ya Untuk Piala Dunia U20 Atau menjadi song ofisialnya Piala Dunia U20 Yang berlangsung di Indonesia Glorious Virginius picturing The Supergirlist Tiara Andini Zipa Magnolia Dan juga Leodra Ginting Bang Min baca-baca dari Berita-berita online Dan juga berita televisi Argentina akan ditunjuk Menggantikan Indonesia Tisa Lovers Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Dan besar kemungkinan Lagu tersebut digantikan Oleh lagu milik musisi Dari negeri Argentina Atau negara Argentina Jadi sedih sekali ya Mendengar kabarnya Kalau seperti itu Tapi Masih ada harapan kok Karena Persedin Republik Indonesia Disitu sudah melakukan Komunikasi langsung Dengan Viva-nya Tisa Lovers Kita doakan yang terbaik Untuk Pak Joko Widodo Supaya bisa berkomunikasi Secara intens Dengan pipas Hingga Pencabutan Pembatalan Untuk Indonesia Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Itu segera clear Dan Indonesia Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Amin Sehingga kita bisa Mendengarkan Glorious Milik Ati Randini Figuring Virginius Dan The Supergirlis Pastinya Next Kita pindah ke updatean selanjutnya Sekaligus updatean penutup Untuk edisi Pagi hari ini Nanti Bang Mi lanjut Kau tenang saja Kita ke Instagramnya A Jordi Tentunya Tim Aalsad Bersama dengan A Ojan Yang saat ini Masih berada di Afrika Kita saksikan sama-sama Updatean video Instagram Story dari A Jordi Ini lagi Rotri Menggunakan mobil Bersama dengan Aalsad Dan juga yang lainnya Pemandangan yang hijau Sangat luas ya Bang Minkira Di Afrika itu Cuman ada Padang sapana Rumput-rumput Yang berwarna coklat saja Terlihat disitu Ada Aalsad Bersama dengan A Ojan Yang sudah Bang Minkir Garis kuning Tengah mengarahkan Action cam mereka Ke hamparan hijau Yang ada di Afrika To Tisal Lovers Sekian saja dahulu ya Untuk apa yang dapat Bang Minkir update Pada kesempatan pagi hari ini Dan Bang Minkir Pastinya akan segera kembali dong Dengan updatean yang tidak kalah-hangat Dan seru lainnya Tetap stay tune di channel Tisar update ya See you the next video Bang Minda Cuman terima kasih Untuk kalian semuanya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton